Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel RIP Anggara 19 Anjay mantul termatul mantul Oke guys Nah di video kali ini channel RIP Anggara 19 Akan ngasih informasi nih Mengenai pembaruan Senin tanggal 28 Agustus 2023 Penasaran kan kira-kira apa saja Yang bakal ekonomi update pada hari Senin mendatang Dan sekilas kita akan membahas juga Pembaruan Kamis nanti ya Oke yuk langsung kita akan bahas selengkapnya ya Oke yang pertama kita akan bahas dulu mengenai Maintenance hari Senin Jadi untuk tanggal 28 Agustus nanti hari Senin Itu tidak akan seperti hari Senin pada biasanya ya Oke bahwa nanti dari jam 9 pagi Untuk waktu Indonesia Barat ya Oke atau jam 2 UTC Oke nah nanti ekonomi itu akan melaksanakan Maintenance hingga 4 UTC Atau berarti 2 jam kemudian sampai jam 11 UTC Waktu Indonesia Barat ya Oke kalau untuk waktu Malaysia Itu di jam 12 siang ya Oke nah ini adalah jadwal selesai Maintenance pada hari Senin nanti Untuk waktu Indonesia kemudian untuk waktu Malaysia Time Itu di jam 12.00 Oke nah langsung kemudian selanjutnya Selain maintenance nanti ekonomi juga akan mengupdate nih ya Nanti kita bisa mendapatkan kembali Change Deal Epic ya Oke pokoknya 11 hari berturut-turut Kita akan mendapatkan Change Deal Epic ya Satu kali perharinya ya Oke pokoknya kalian silahkan rajin aja login Supaya kalian dapat Change Deal untuk Epicnya ya Oke kemudian juga ini adalah tampilannya Kalian ketika login dapat langsung ke kotak masuk Climb kemudian kalian gacha ya Semoga dari 50 pemain kalian bisa mendapatkan Salah satu dari 5 pemain Epic yang ada di daftar pemainnya ya Oke karena memang susah banget ya Oke pokoknya kalau mau gacha jangan lupa berdoa Biar kalian hoki ya Oke kemudian juga nah nanti setelah beres main tanan pun Ekonomi akan menambahkan Klub Selection Manchester City Oke kemudian untuk sistemnya seperti biasa 3 kali gacha dengan total 8 pemain ya Oke ada siapa aja bang Oke disini ada De Bruyne Ada Haaland Kemudian yang ketiga ada Ederson Moraes Ada Phil Foden Ada Bernardo Silva Ada Stones Ada juga Alvarez Dan juga Tepung Kanji Nah itu adalah 8 pemain yang bakal ekonomi rilis Di Manchester City Club Selection Nah kalian komen di bawah Kira-kira target di Manchester City Selection kali ini siapa ya Karena memang bagus-bagus semuanya ya Apakah kalian akan mendapatkan seorang batu Ataupun Tepung Kanji Oke nah selain daftar pemainnya Gue akan spill juga Prediksi dari Max Rating Club Selection Manchester City Yang pertama ada Kevin Dagang Bakso Oke rating awal 87 Max 96 Dan di boosting sampai 99 Oke terus juga yang kedua ada Robot Oke dengan rating awal 86 Max 96 Dan boostingan sampai 99 Anjah sekelas Terus juga yang ketiga ada Foden Tangan dan geden Dengan rating awal 84 Maxnya 95 Dan boostingan sampai 98 Ya Oke Yang keempat ada Bernardo Silva Dengan rating awal 85 Maxnya 95 Nyampe 98 Kalau kalian bisa Max Team Playstyle Nyampe 100 ya Terus juga Selanjutnya ada Julian Alvarez Spider-Man nih bos Oke dengan rating awal 83 Maxnya 95 Dan boostingan sama seperti Bernardo Silva Yaitu nyampe 98 Oke Terus juga pindah ke keepernya Ada Ederson Moraes Rating awal 86 Maxnya 95 Dan boostingan Nyampe 97 Guys Kemudian juga Ada Tepung Kanji Nah Ini hati-hati ranjau ya Rating awal 82 Maxnya 95 Dan boostingan Nyampe 97 Ya Oke Paling kecil ini 97 Sekelas Max rating dari Club Selection Manchester City Gitu kan Jadi ya Siapapun yang kalian dapatkan Itu bagus Ya guys ya Oke Dan yang terakhir ada Batu Oke dengan rating awal 83 Max 93 Dan boostingan Nyampe 96 Ya Oke Ingat ini masih prediksi Kita akan tunggu Konfirmasi Max rating Di hari Senin Mendatang setelah Maintenan jam 11 Pagi Oke Kemudian juga Kita akan bahas Mengenai Ajang Tour Dan juga eventnya Nah nanti Bakal Ada tema baru nih Pengganti dari Ajang Tour J League Mau dari Ajang Tournya Ataupun acara tantangannya Tapi yang pasti Hadiahnya tetap sama Yaitu 50 coin Mas Kagak menarik Ya guys ya Aduh Emang Apa ya Kalau kita Hitung-hitungan Kehadiah sih Aduh Yaudah lah ya Yang penting ada Kalian mainin Gitu kan Oke Kemudian juga Dari GP nya 60 ribu GP Serta Skill Kalian bisa dapetin Total ada 4 Dari acara tantangan Dan juga Ajang Tournya Tapi yang bikin miris Si ini ya guys ya Koin emasnya Konami memang Kopet Mendapet Cap Dah Mere GHC Oke Nah langsung kita akan Membahas kilas nih Mengenai pemberuan Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Pemberuan sebelum Masuk ke Maintenance Skala Besar ya Oke Kemudian Kita akan bahas Mengenai EPIC baru Nah di 3 minggu terakhir Konami sudah Merilis dari Beberapa Liga Contohnya Di 3 minggu yang lalu Barcelona Atau perwakilan Dari Liga Spanyol Kemudian Minggu selanjutnya Perwakilan dari Liga Itali Yaitu AC Milan Kemudian Pindah ke Perwakilan Liga Jerman Ada Bayer München Oke Sisa Satu lagi Yang belum Konami rilis Yaitu Perwakilan dari Liga Inggris Yang belum Konami rilis Kembali ya Di beberapa Minggu terakhir So Berarti Nanti di tanggal 31 Agustus Konami akan Mengambil Data pack EPIC Dari Liga Inggris Oke Kalau kita Lihat Untuk Pemain-pemain EPIC Dan juga Big Times Yang dari Liga Inggris Itu Sisa Ada 6 orang Lagi Belum Kalau Nanti Konami akan Menambahkan Lagi EPIC Baru Ataupun Big Times Baru Tapi Untuk Sementara Yang udah Konami rilis Itu ada 6 Yang belum Konami Kasih Max Rating Ada Michael Owen Di Sari Big Times Ada Badak Lampung Ada Pires Terus Kalau Pengen Dirilis Sebagai Satu Paket Ini MU Paling Cocok Karena Dari Big Times Dan Dua Epic Masih Ada Lengkap Ini Masuk Memenuhi Kriteria Untuk Dirilis Sebagai Pack Epic Ada David Beckham Muda Anjas Kelas Metacrossing Autogaskun Terus Juga Ada Van Nistroy Dan Diego Forland Potensial Karena Perpakaian Dari Liga Inggris Terus Juga Klub Yang Lengkap Dengan Pemain Pemain Dari MU Aja Kalau Misalkan Dari Yang Lain Arsenal Ini Tidak Ada Big Times Terus Owen Pun Tidak Ada Seri Epic Liverpool Maka Kemungkinan Besar Epic MU Bisa Konami Rilis Di Tanggal 31 Agustus 2023 Ada Backup Nya Dong Anjay Ngeri Sedap Termantap Mantap Oke Terus Kita akan Bahas Max Rating Nya Forland Sampai 95 Dan Boosting Sampai 98 Kemudian Nisteroy Sampai 96 Dan Boosting Sampai 99 Dan Ini Dia Anjas Yang Kita Tunggu Tunggu Saudara Saudara Pemirsa SCTV David Bekam Dengan Rating Awal 84 Max 98 Dan Boosting Bisa Sampai 100 Atau Bahkan Sampai 101 Kelas Oke Kemudian Selain Epic Di hari Kamis Konami Akan Menambahkan Lagi Data Baru Dari POTW Hijau Nah Kalau Kita Lihat Dari Minggu Ini Match Pertama Dari Liga Inggris Chelsea Menang Dengan Skor Akhir 3-0 Dan Dibantu Dengan Brace Rahim Sterling Maka Dia Cocok Supaya Dirilis Di POTW Edisi 31 Agustus Oke Tapi Terlepas Dari Itu Kita Tunggu Juga Berapa Match Nanti Sampai Tanggal 27 Agustus Pasti Ada Pemain-pemain Yang Lebih On Fire Lagi Dari Rahim Sterling Atau Bahkan Kalau Enggak Ya Fix Sterling Bisa Masuk Terus Juga Dari Liga Spanyol Pun Disini Dan Lagi Dan Lagi Jude Bellingham Setagol Lagi Dan Apa Ya Bisa Nyalamatin Lagi Ramad Tanpa Striker Tapi AMF Ini Si Jude Makin Gacor Tergacor Gacor Kelas Madridista Halo Madrid Oke Ini Gacor Banget Walaupun Ditaruh AMF Tapi Dia Aktif Banget Buat Cetagol Jadi Ya Kemungkinan Bisa Masuk POTL Lagi Atau Karena Udah Rilis Mungkin Nanti Bakal Dipilih Dari Sisa Pertandingan Yang Lainya Belingham Gak Bakal Masuk Seperti Itu Kemungkinan Oke Nah Yang Terakhir Ajang Tour Dan Juga Event Karena Untuk Klub Selection Pun Udah Pindah Ke Liga Inggris Yaitu Man City Kemudian Juga Untuk Epic Pun Potensial MU Perwakilan Dari Liga Inggris Maka Untuk Event Dan Ajang Tour Bakal Bertemakan Liga Inggris Dan Total Untuk Reward 50 Poin 60 000 GP Serta Skill Kali 4 Dan Juga Satu Oke Guys Itu Saja Untuk Video Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Subscribe Sampai Jumpa Di Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh